Terima kasih telah menonton. 100.000 cm, Pak. 100.000 cm. Sama aja itu, Bang. Pak Denny, disebelah ada siapa ya? Saya gelisah nih, Pak. Kaga jelas ini. Ini orang apa bukan, Pak? Gak jelas. Iya. Tidur aja. Woi, dia lagi jerit malam kan, Pak? Jerit malam, Pak. Bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun. Hei. Buka dong sarungnya dong. Hei. Hei. Kamu ya. Kenapa seneng mukanya? Kenapa seneng? Ayo. Ketangkep kering. Ketangkep kering. Ini kan gue kering. Ayo. Bapak ngapain di situ, Pak? Kok mana ngapain dah? Saya dari semalam nginep di sini, lu gak tau ya? Kagak. Gue tuh ngecek, siapa karyawan di sini suka datang telat? Ternyata. Gak ada. Bagus, jam segini ya. Iya, Pak. Bapak ini kan tempat buat pahanan. Bapak kan di sana tempatnya, Pak. Saya lagi ngecek aja nih. Kemarin saya lihat jam 9 baru pada nyampe. Padahal kan masuk kantor jam 7. Iya. Iya dong. Masuk kantor jam 7, nyampe nya pada jam 9. Iya, iya. Bentar ya, Pak. Jalan, Pak. Saya balik lagi ke tempat saya. Ini tempat lo. Iya, ini tempat saya, Don. Makasih, makasih. Thank you. Oh, ya. Breakfast-nya oke semuanya. Oke banget. Hospitality-nya aman semuanya. AC-nya terlalu dingin. Makasih, kurangin PK-nya ya. Siap, Dan. Terlalu dingin bukan karena AC, Pak. Tapi? Karena di sebelah ada pabrik kulkas. Oh. Pasukan kebolong, iya, iya, iya. Bapak. Jangan cerita-cerita sama orang-orang. Kenapa sih, Pak? Boleh gue ceritain sekarang gak? Boleh. Cepat aja deh. Ya gimana sih, Bapak mau cerita apa enggak? Tunggu segmen 3 aja. Iya, iya. Katanya kan gitu. Iya, iya. Bener kan? Katanya bener gak? Bener gak? Segmen 3 gak? Iya, Pak. Boleh kita lihat. Bener gak sih? Bener kan? Ya ngapain pakai bakatnya naskah, Pak? Bener gak? Ya udah, entah juga ada yang ngingetin tim kreatif, Pak. Oh, gak ada bener. Bentar, segmen 3. Gua kasih tau ini. Wah! Pak! Ya. Makanan hilang di pantry, siapa yang ngambil? Bapak, ya. Bapak, ya. Bapak, ya. Ayo, ayo. Bapak, makanan hilang, Pak. Makanan hilang di pantry. Iya, kosong semua itu pantry. Gimana sih? Eh, gledah perutnya, Pak. Enggak. Enggak. Bedak doang ini kalau perutnya dibedak dong. Jangan kamu nih. Enggak. Enggak ada, Pak. Ya enggak. Saya kan di sini terus, samping Bapak. Tapi kan bisa keluar masuk di tahanan. Ya, tapi kan saya makan cukup. Masih saya ngemasi, Pak. Pasien disini, Pak. Siapa yang ngambil makanan di pantry? Ayo jujur aja, mas saya. Kamu masak apa semalam? Aku? Aku semua masakan, aku masak, Pak. Maksudnya yang di pantry itu makanan apa? Itu semua makanan ada. Cemil-cemilan. Kok tiba-tiba bisa kosong semua? Kalian ngapain? Kalian emutin semua makanan. Kok bisa hilang? Gak ada. Bapak ngapain di sini nginep? Pakai sendal. Berarti kan Bapak yang ngabisin makanan semaleman. Kan lagi puasa mutih, jadi gak makan. Mau jadi nganten. Ya, Pak. Kalau emang makanan di sini udah mulai pada sering hilang beneran. Gimana dong, Pak? Ini tak menjawab saja. Berarti tempat ini gak aman. Masa kita departemen kepolisian tempat sendiri gak aman? Berarti ada maling maksudnya, Pak. Yang mau sih dicurigain, ini sih betulnya. Coba enggak-enggak. Nuh. Ada bekas sendok. Itu bahagia. Ya, semalam gak makan nih. Coba lihat. Ada parkiran, Pak. Gak ada, Pak. Mobil. Saya mah di sini, saya makan sesuai dengan jamnya. Ya, bener lang. Kan buah hidup juga yang masing. Tapi, Pak. Ada makanan yang bikin kecewa. Apaan, Pak? Samyang. Kok Samyang? Ditinggal pas lagi Samyang, Samyang. Wah. Ada makanan yang suka bikin orang dibawa ke rumah sakit? Ketabrak. 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 Ketabrak itu, Pak. Itu ketabrak. Yuk apaan, Ke? Ada makanan yang bikin kaget orang, Pak. Apaan tuh? Deng-deng. Deng-deng. Mana karyawan satu lagi nih? Saya tersengaja nginep di sini biar ngecek siapa karyawan yang suka datang telat. Ternyata, nih. Dia nih. Kamu telat, Kamu telat kan? Maaf, Kamandan. Tapi saya bisa jelaskan. Apa yang mau kamu sampaikan? Makanan-makanan apa itu? Kamu yang tau ya? 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 Kamu yang tau? Kamu tadi tidak ada di kantor ini? Ya kan, saya denger dari kedeketan, Pak. Kejawaan-jawaan dong. Saya disitu doang. Aduh. Makanan-makanan apa yang bikin maaaales ketemu. Makanan yang bikin maaaales ketemu. Ketemu. Pak, aku sih nyerah. Ketemu. 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 Hmm. Bulu? Salah. Ketemu. Pisang Ambon? Salah. Ketemu. Salah. Jangan lama-lama nih, takutnya saya gak lucu-lucu. Pak Jika. Jangan penting punya doang. Jangan penting punya doang. Jangan penting punya doang. Jangan langsung sebut aja, Pak. Kalau gak yakin, kenapa ikutan. Bener. Apa sih makanan yang bikin maaaales? Sob buntut. Kok sob buntut? Buntut-buntutnya minjem duit. Haruka belum? Haruka belum? Haruka belum? Haruka. Makanan. Makanan apa yang makin kaget. Bikin kaget. Biking. Bikin. 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 Ada lagi. Ada lagi apa? Ayo jawab. Bukanan. Bikin kaget. Bikin kaget. Gorengan. Bener. Kok bisa? Kenapa? Aku gak tau jawabannya apa. Pak kaget. Kaget. Iya bener. Akhirnya kan kita jadi kaget. Iya kaget. Kok gak punya jawaban bisa nanya. Iya iya iya. Gitu pak. Iya betul. Amandan. Saya ketemu wanita ini tadi di depan kantor. Siapa itu? Wajahnya linglung dan dia selalu mengucap satu kata yang sama terus. Apa tuh? Kenta. 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 Saya takut kenapa-napa makanya saya bawa masuk ke kantor. Aman pak kalau kenta mah. Aku bukan keseninnya bukan gara-gara itu. Oh bukan gara-gara itu. Gara-gara mau bikin visa. Oh. Mau bikin visa. Mau bikin visa. Iya mau bikin visa. Ini dari Jepang ya? Iya aku dari Jepang. Kalau gitu saya manggil anda Mbak Yu atau apa? Dia sopan dia sopan. Masa Jepang Mbak Yu. Masa apa? Ece. Saya ingat wajah anda nih, wajah anda nih. Family time nih. Family time. Family time. Aku family time. Itu waktu keluarga Pak. Keluarga waktu keluarga. Udah tadi fitness center. Kamu sering disebut-sebut sama Kenta yang waktu itu datang kesini. Benar. Waktu itu Kenta kesini kan nangis-nangis. Mengaku masih cinta sama Haruka. Tapi Harukanya gak peka-peka. Iya. Wow. Makanya kalau kamu gak peka kamu beli AC deh. Pekak. 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 Ini kayaknya timing yang tepat. Supaya kita tahu isi hati dia. Jangan-jangan dia juga sebenarnya mencintai Kenta. Kalau sampai ini dia kita ungkapkan dia ternyata cinta juga. Bisa kita pertemukan dengan si Kenta. Bagus. Jadi kita punya tugas untuk menyatukan mereka. Betul sekali. Karena tugas kita. Bukan hanya mengayomi masyarakat. Tapi juga memadukan cinta. Oh. Pak. Bapak kan berdua. Iya. Ini kok yang atuh gak diajak ngobrol. Ini ngasih magang. Ini gak polis. Tentang bapak. Polisi juga. Bapak jangan dikirpan aman dong. Cuma belajar ini kali. Bapak nyendera jadi bilang. Gue gak diajak ngobrol. Bagian bapak tugas mengayomi masyarakat bukan tugas kita. Tapi. Itu tugasnya tembok polsek pak. Atau tulisannya. Mengayomi masyarakat. Mengayomi masyarakat. Benar. Baik pak. Saya akan tanya-tanya. Silahkan silahkan. Sep. Harus begitu. Haruka di sep. Gimana ngesep orang Jepang. Mantep sepan. Baik. Jadi sebenarnya ada keperluan apa anda datang ke kantor ini. Mau bikin sim? Pisa. Oh bisa. Kan tadi bilang. Dudung, dudung. Kalo duduk pak tetap. Kalo duduk pak tetap. Tadi bikin jadi bikin. Bilang jadi bilang pak. Kurang genya juga ngomong. Iya. Katakan sejujunya. Bikin sim itu bukan di kantor ini ya pak ya. Betul. Bukan sim. Bisa. Bisa gak bisa di sini. Kenapa? Karena ini adalah kantor. Untuk petugas-petugas. Oke. Deh oke doang. Baca aku salah. Kamu gak pernah salah. Yang salah aku baru kenal udah sayang sama kamu. Iya. Mau bikin visa buat apa? Buat tinggal di sini. Gak bisa. Ini kantor. Enggak. Mau tinggal di sini pak. Semoga. Mau tinggal di Indonesia. Berarti ini sama persis dengan Kenta. Pak diajak pak. Diajak dong pak. Diajak. Jangan gak tinggal. Besok-besok kalo mau ngomong langsung aja pak. Kenapa harus panggil sih pak. Kan saya jadi gak ngerasa gak di aja. Ini bagian intel. Oh iya. Gak boleh di denger orang. Oh siap. Berarti sama persis dengan Kenta. Minta izin pak. Tinggal di sini. Betul. Saya ingat kita masih menyimpan file interogasi kita bersama Kenta. Kita lihat pernyataan Kenta tentang Haruka. Supaya mengingatkan kita waktu itu apa yang diucapkan Kenta ke Haruka. Betul. Pak. Gajak ngomong dong. Oke. Kita lihat ya. Kita lihat ya. Kita lihat ya. Iya. Ada yang Kenta katakan yang berhubungan sama kamu. Oke. Ini dia. Haruka. Aku masih cinta kamu. Iya dua dua. Kita sama-sama datang dari Jepang. Tinggal di Indonesia. Jepang. Mungkin harian bingungnya sama. Harian senangnya pasti sama. Tapi ada yang sedih juga pasti ada. Tidak. Tapi aku. Kalau bisa. Aku. Mau. Makan sarapannya berdua. Makan. Makan sianya berdua. Makan malamnya berdua. Jadi. Aku masih cinta kamu. Baiklah. Kita juga pengen mendengarkan. Apa jawaban Haruka. Tapi dari sini. Dimana pak? Dimana. Sesaat lagi setelah jedah pariwada. Gampang. Gantor polisi pak. Pengacaran kan? Pengacaran. Ngebawa host melulu nih. Oh. Kenapa jadi kayak tembang kenangan. Ini kita tinggal nanya. Dia jawab. Tembang kenangan. Kalau gitu jawabannya di ruang interogasi aja. Oke. Kita bawa ke ruang interogasi. Bawa pak. Tuntun pak. Aku bawa. Kita paketin aja lah Aiwa itsumara rabai Aku tau itu Tapi Sukareta Toki Watashiwa eoyande Tamagochi